Sebagai bentuk rasa kepedulian akan kelestarian lingkungan, puluhan penyandang disabilitas Kabupaten Gerobokan menggelar aksi cabut paku. Para penyandang disabilitas prihatin lantaran banyak pohon yang digunakan sebagai ajang iklan oleh pelaku bisnis yang nakal. Ironi, keberadaan pohon di tebi jalan kota Purodadi menjadi salah satu lahan bisnis pengusaha tak bertanggung jawab. Tanpa pikir panjang, mereka sering memasang poster untuk memasarkan produk agar dengan mudah dikenal konsumen. Perhatikan akan maraknya perilaku yang merusak lingkungan tersebut, puluhan disabilitas menggelar aksi cabut paku. Dengan anggota tubuh yang tidak sempurna, mereka tetap semangat membersihkan paku yang menyakiti pohon. Kalau yang sangat tinggi, yang tinggi-tinggi itu ada kesulitan. Kalau masalah penyabutan, nggak ada masalah. Kesulitan itu tidak menghalangi? Tidak menghalangi, nggak ada hal yang menyebabkan. Karena saya dari kecil kan sering ada kegiatan orang-orang, ya bukan seperti saya, seperti orang-orang normal lah. Kegiatan apapun, saya lakukan sebagi saya bisa. Selain sebagai bentuk kepedulian lingkungan, aksi ini juga untuk meringati hari disabilitas internasional 3 Desember lalu. Melalui aksi-aksi kecil ini diharapkan, warga juga ikut aktif dalam kegiatan melestarikan pohon hingga menekan dampak bencana di musim penghujan. Bahwa disabilitas itu mampu untuk melakukan sesuatu. Kita sebagai kaum termarginalkan, tapi bisa melakukan untuk yang lebih baik daripada pandangan masyarakat yang mungkin menunjauh dipandang sebelah mata. Usai melakukan aksi cabut paku, komunitas disabilitas kemudian menempel poster berupa ajakan untuk merawat pohon. Aksi ini sekaligus untuk memberikan semangat bagi penyandang disabilitas di Kabupaten Kerobokan yang jumlahnya mencapai 6.000 orang. Suswanto Saputro melaporkan untuk NET.